Gempa yang terjadi pada Jumat 22 Maret lalu menimbulkan kerusakan parah di banyak wilayah, khususnya di Jawa Timur. Pemkot Surabaya mengingatkan kepada pemilik gedung bertingkat untuk meninjau kembali kekuatan gedung dan melakukan perbaikan sebagai antisipasi gempa. Antisipasi dilakukan terkait dengan posisi Surabaya yang berada dalam sesar atau patahan bumi. Setelah muncul sesar dulu, semua gedung itu juga menghitung kembali, menghitung kembali kekuatan. Jadi setelah itu ada perbaikan-perbaikan. Juga yang sesar-sesar, yang dilewati sesar sudah kita ingatkan untuk tetap waspada. Karena itulah tadi saya ingin melihat lagi berapa sih kekuatan gempa yang dihitung dalam rumah sakit ataupun bangunan tinggi. Karena kemarin sesar itu kita hitung, kita permintaannya berapa, kita lihat lagi. Ketika membuat struktur tadi, perhitungan gempanya berapa. Ini kita akan cek kembali. Menurut data Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, gempa terjadi pada Jumat siang hingga Sabtu pagi sebanyak 149 kali guncangan gempa. Dua di antaranya memiliki kekuatan cukup besar, yakni 5,9 dan 6,4 magnitudo. Gempa berpusat di 36 km arah barat Pulau Bawean dan 126 km dari Tuban, Jawa Timur. Dua gempa bermagnitudo besar yang terjadi di Laut Jawa tersebut mengejutkan BMKG. BMKG mengklasifikasikan gempa itu sebagai kejadian luar biasa, sebab terjadi di kawasan dengan kondisi sesar yang belum terpetakan. Kalau kita melihat apa yang terjadi di bahwa ini memang pertama, ini adalah kawasan yang low seismicity. Tentu saja ini sebuah kejadian luar biasa ya, di mana sesarnya belum terpetakan dengan kredibel ya, belum tegas peta. Seperti kalau kita tahu ya, sesar lembang ada simak diri jelas, opak jelas, kemudian sesar palu koron jelasnya. Ini belum. Akibat gempa pada Jumat lalu, BNPB telah menetapkan status tanggap darurat bencana di tiga daerah Jawa Timur, yaitu Kabupaten Kresik, Kabupaten Lamongan, dan Kota Surabaya. Tim Liputan NTV, Bawaporkat